sejarah museum radia pustaka didirikan pada 28 Oktober 1890 pada masa pemerintahan Pakoporno ke-9 pada awalnya museum itu dibangun di dalam kepatian keraton Surakarta museum radia pustaka berasal dari kata radia yang berarti keraton atau negara dan pustaka berarti perpustakaan lanjut ayo langsung selamat datang kembali lagi di channel di kapalang kali ini kita lagi di museum radia pustaka Surakarta part kedua ayo langsung oke teman-teman kali ini kita akan memberikan kartu identitas kita dan kartu sudah vaksin dikarenakan masuk ke museum itu gratis kita hanya cukup menunjukkan identitas dan kartu vaksin kalau kalian tidak punya kartu vaksinnya bisa barcode kita juga disuruh absen dalam buku tamu radia pustaka mantap kan guys ini emasnya yang jaga jika betualang disuruh tanda tangan oke kemudian kita akan dicek suhu seperti ini ya kalau normal baru boleh masuk oke kita sudah mulai mendengar suara gamelan di dalam museum ya guys langsung masuk saja ayo langsung kita akan langsung masuk ke dalam museumnya ini sudah terlihat beberapa arca Hindu Buddha dan beberapa barang antik dari kraton dan ada meriam di depanku ini ya guys kalian belakang juga ada lampu antik juga ini suasana di dalam museum radia pustaka ya ini baru bangunan depan masih banyak di dalam ya teman-teman masuk museumnya gratis loh guys ayo kesini seru banget pokoknya ini ada beberapa tempat disini ruang ruang-ruangnya ya kita akan nanti cukup satu persatu sekilas perasaan kita dibawa ke masa lampu karena iringan musik gamelan dan beberapa barang antik serta barang yang masih mistik ya guys beberapa keris dan beberapa patung dan arca Hindu Buddha itu juga ada meriam kecil disini juga ada gelas-gelas antik juga banyak pokoknya kita akan bahas satu persatu museum ini didirikan pada masa pemerintahan Paku Bono ke-9 oleh Kanjeng Raden Adipati Soso Denengrat di dalam kepatian pada tanggal 28 Oktober 1890 atau 1890 Kanjeng Raden Adipati Soso Denengrat 4 pernah menjabat sebagai Patih Paku Bono ke-9 dan Paku Bono ke-10 museum ini lalu dipindahkan ke lokasinya sekarang ini gedung museum Radia Pustaka di Jalan Seramertia di Surakarta pada 1 Januari 1913 atau 1913 kala itu gedung museum merupakan rumah kediaman seorang Belanda bernama Johannes Busseller di sini juga ada beberapa senjata dari Kraton termasuk meriam kecil ini ya guys ini ada ceritanya guys ada beberapa tongkat yang ada senjatanya tombak juga jika kalian ini lebih detailnya saya langsung ngajak kesini ya guys ada juga beberapa jenis topeng untuk tari ya berapa bentuk yang berbeda-beda sesuai karakternya sepanjang sana yaitu ada topi militer Kraton topi kebesaran Kraton beberapa perlengkapan militer Kraton juga ada disini termasuk topi militer dan beberapa sapuk dan pusana ada juga beberapa jenis ikat kepala atau belangkon khas dari Surakarta dan beberapanya dari Yogyakarta ikat belangkon Yogyakarta Resolo Beto di luar museum ada beberapa patung Hindu Buddha dan berapa meriam ya dari Kraton oke teman-teman kita sudahi dulu video part 2 di museum Radia Bustaka jangan lupa untuk menonton di next video part ketiganya setarikan dan jaga budaya kita sendiri jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian subscribe guys